Hai guys, aku Haskah Amida Disini aku bakal review 2 makanan dari merk yang berbeda, tapi jenisnya sama Kalian penasaran aku mau review apa? Yuk tonton videonya sampe akhir Yang aku review adalah ini guys, Lice sama Jakota Ini tuh merk tentang yang udah terkenal banget dan bahkan kalian bisa nemuin dimana aja. Yuk kita review guys Kalau dari kemasannya, Lice dan Jakota ini memiliki komponen warna pada kemasannya itu sama yaitu 4 warna dengan warna utamanya yaitu warna hijau Kenapa warna hijau? Karena Lice dan Jakota ini rasa nori dan warna hijau dalam pada kemasan itu biasanya mempresentasikan tumbuhan, sedangkan nori itu sebuah tumbuhan ya guys. Terus apa sih fungsinya? Warna kuning, merah, putih dan warna-warna lainnya? Biasanya dalam kemasan kalau bukan warna utama, itu bakal jadi warna-warna pendukung untuk dalam sebuah kemasan Masih produk yang terkandung itu ada apa aja sih? disini ada informasi nilai gizi komposisi, alergen information sampai ada kode produksi dan kode kada luarsanya. Sama, Lice juga udah terkandung jadi kalian bisa dilihat nanti kalau beli produk ini Oh iya, kedua produk ini itu mengandung susu bubuk, bubuk ikan dan bubuk kedelai. Jadi kalian yang alergi terhadap tiga komponen tersebut itu tidak disarankan untuk mengonsumsi produk ini, karena tentu aja ini bakal menimbulkan alergi terhadap tubuh kalian Sekarang aku mau cobain kedua produk ini, rasanya itu gimana sih dan berbeda gak sih? Atau sama aja? Yuk kita cobain! Tangan aku ini udah ada dua di tangan kiri aku ini ada merek Japota dan di tangan kanan aku ada merek Lice Dari bentuknya sih lebih proporsional si Japota ini sih menurut aku dan si Japota ini lebih ada gosong-gosongnya gitu jadi mungkin lebih crunchy kalau Lice ini gak ada guys aku mau cobain yang Lice dulu ya sekarang aku bakal nyobain yang terakhir yaitu yang Japota dan ternyata guys aku kira kayak bakal sama aja gitu kan rasanya ternyata dari rasa dua merek ini itu cukup berbeda menurut aku perbedaan rasanya itu terdapat di rasa gurih atau umami dan rasa MSG-nya menurut aku rasa MSG dari Japota ini jauh lebih kuat tapi rasa Nori-nya juga itu lebih kuat dibandingkan dengan Lice kalau Lice ini cenderung rasanya itu lebih mild dibandingkan Japota Japota itu menurut aku lebih strong rasanya texture dari Japota ini juga lebih crunchy dan sedikit lebih tebal daripada si Lice Lice ini lebih tipis daripada Japota dan tuh kalau Japota itu lebih crunchy guys dibandingkan dengan Lice dari aroma kedua merek ini itu lebih strong Lice Lice ini strong rasa Nori tapi kalau Japota ini aroma-aroma Nori-nya itu kurang kalau Lice ini strong banget begitu kalian buka kemasan ini pasti kalian tahu ini tuh langsung rasa Nori sayangkan dari kedua merek ini Lice ataupun Japota itu adalah konsistensi bentuknya guys kedua merek ini itu nggak konsisten bentuknya ada yang kecil ada yang besar terus juga ada yang remuk walaupun ini udah diisi angin ya dalam kemasannya jadi kurang konsisten gitu nggak sama potongannya sekarang waktunya penilaian dari aku ya aku lebih milih Japota karena jelas aku lebih suka yang gurih dibandingkan dengan Lice Japota ini gurihnya tuh bener-bener gurih enak gitu loh nilai untuk Japota 1-5 aku kasih 5 dan untuk Lice itu 4 biasa aja jadi suka tapi kurang ngampol gitu jadi kalau kalian cenderung lebih suka rasa yang mild aku saranin kalian lebih pilih Lice dibandingkan Japota tapi kalau lebih rasa yang gurih terus misin banget gitu kalian harus pilih Japota karena menurut aku ini lebih gurih jauh lebih gurih daripada si Lice lebih strong aja gitu sekian review dari aku semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan komen biar aku menang ya guys dadah